Halo, jumpa lagi dengan saya, Aonur Rovic Di video kali ini saya mau unboxing guys ya Nah, barang yang mau saya unboxing ini, ini bukan punya saya ya Jadi punya temen saya Dan barang ini masuk dalam kategori sebenarnya bisa dibilang ATK ATK Alat Bus Kanton Nah, barang-barangnya itu banyak guys Jadi banyak apa aja saya sebutin ya Barangnya adalah cutter, alas potong, stapler, cutter lagi Stainless steel, penggaris bersih, ruler, paper, cutter Nah, cutter lah, pokoknya kita buka aja, saya buka aja ya Ini ATK ya, ATK dan sebagian besar sepertinya alat potong Jadi gue takut ngerusak, jadi gue ini dulu Apa, gue sayat-sayat aja pake Make cutter, ya Cutter juga, oke Oke, cutter Wah, gede guys Gede banget guys, oke, gede Nanti kita, saya bahas satu-satu aja, barangnya apa aja, wow Tuh, gak sebenarnya keliatan ya Tuh, oke Jadi cukup besar Ini gue Buka lagi Nah, oke Wah, ada mereknya guys, Joico guys, Joico Ya, tuh mereknya Joico Ya, ada gak Joico, keliatannya kan? Joico, ya Ini agak chaos guys, jadi gue Waduh, nih, sobat guys Jadi gue Mendingan gue, apa, gue Singkirin dulu sampah-sampah ini Ya, ke bawah Oke Kado seperti ini, Joico Barang-barang ya, apa aja Gue kemarin yang sini ya Oke, nah Wow Oke, gak ada lagi Singkirin Nah, untuk barang yang pertama Langsung kita review aja adalah Yang pertama yang sama dulu guys Ada cutter, ya, 4 biji Oke, cutter 4 biji Gue rapiin dulu, oke Penggaris ada 3 doang Bener gak? 3 Ada lagi, gak 3, oke 3, penggaris 3 Oke Kemudian ada cutter lagi Beda dengan ini sepertinya Kemudian ada isi cutter Kayaknya sih Wah, eh buset lah Dapat isinya juga Ternyata guys, tuh Ada isi cutter lagi Ada strapless Ya, strapless Alat potong Oke Bon, ini tiba-tiba alat potong kayak gini Oke, ya Ada alas potong Alas potongnya ternyata Oh Bede banget guys Oke A3 A3 Ini ukuran A3 Oke, yang pertama Kita bahas dulu masalah Penggaris besi Oke Nih Ya, penggaris besinya panjangnya 40 cm Ya, seperti ini penampakannya Tuh Tajam guys Pinggirnya takut juga Kebar juga kayak pisau Ya, tuh Ini ada ukuran Sentimeter dan juga incinya Ya, ini centimeter Ini inci Ya, tuh Kayaknya lo ngerti lah ya Kalo belajar matematika lo ngerti Juga ada gantungan ya Panjangnya 40 cm Ya, 40 cm bisa dilihat sini 40 cm Tuh Build quality-nya Lumayan guys Ya, memang sih stainless Cuman menurut gue ini bukan stainless yang high grade banget Tapi ya cukup Cukup lah Ya, buset bener Motong-motong gitu cukup Oke, tuh Ya, tipisnya seperti ini Ya, tuh Penampakannya Punjungnya seperti ini Tuh, ya Nah, gue agak gari guys Jujurnya agak tajam nih guys Bahaya Ya, walaupun hati-hati Kembali gue Ya Jadi kurang Ya, memang harus begitu Kali penggaris ya Masih harus tajam-tajam ya Oke Masukin lagi Yang kedua adalah Apa nih Yang mau saya buka nih Ya Masukin dulu Yang kedua adalah Yang gampang dulu Cutter Ya, eh, straplus-straplus Straplusnya seperti ini Tipenya HD 10 CL Oke Ya, straplus tau lah Harusnya gak pernah pake straplus Cuman Masukin begini loh Barang-barang kayak gini Itu masih laku aja ya Dalam artinya sekarang Udah era digital Udah era paperless Tapi ATK-ATK gini Tetep aja dipake orang Gitu ya Gak ada Habisnya Oke Balangan seperti ini Sampingnya Sampingnya Warnanya ada Milih saya milih guys Ya tuh Nih, pilihan warna Cuman gue milih yang ijo Eh kok gue milih Temen gue milih yang ijo Oke Tuh Ya, Joico Oke Tuh Ya, cakep guys Oke Tuh Isinya Apakah udah ada? Gak ada Ya, isinya kosong Ya HD 10 CL Joico Cakep gak? Cakep guys Ya, jawab segitu Gue juga sebagai orang yang gak Tau banget ATK Yang ngarek Joico Gue tau gitu Maksudnya Ya Cukup Saya masukin lagi Kemudian selanjutnya adalah Cutter Yang ini Yang kecil dulu Cutter Cutternya Joico A300A Cutter pemotong Auto-lock Joico A300A Oke Tuh Bisa motong kertas Pakaian Kain katanya nih Dan juga Film Dan lain-lain ya Oke Saya buka Sadar guys Sama kayak yang gue punya ini Kayaknya jalan-jalan Ini Joico juga kan Ya sama ini Yang gue punya Sama kayak sama ini guys Sama ya Tuh Oke penampakannya sama Masih ada Aduh ada isinya Maksudnya gue Standar Apakah tajam? Tajam bukan Cutter Tajam Oke Masukin lagi Ya Biasalah ini Kemudian cutter yang agak menarik Ini gede 4 biji sama Ternyata dapet isinya Ternyata dapet isinya Ternyata dapet isinya Gue ambilnya isinya nih Nama cutternya adalah Joico L500 Gratis Satu tub Joico Dapet isinya juga Lagi itu temen gue Nggak usah Makan lagi isinya Udah ada isinya Tuh ya Ini cutternya Oke Belakangnya seperti ini Ya Ini isinya Yiknya Tuh Tuh ya Isinya itu cutter blade L Mau made in Korea guys Wow Wow Joico L150 Oke Saya buka Dalamnya Oh mode cutter begini guys Oke 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 Isinya kosong Nggak ada lagi ya Kotak uang Cutter seperti ini Build in quality nya Oke Tuh Tuh Ya merek merek standar Tika sih Joico ya Ada gak sih merek lain kayak gini Gue gak tau ya Pasti-pasti ada ya Oke Dapet apa nih Blade Snapper Tau gak lu Fungsinya ini apa Jadi ketika Pisah-pisah ini udah gak tajem Ini kan ada garis-garis nih guys Garis-garis kan Jadi tadi lu potong pake ini nih Lu masukin ke sini Ini ada lubang kecil ya Tuh Jadi nanti ada yang ujung baru lagi yang tajem juga gitu Jadi Sampai lama sampai habis gitu Oh iya ini Cara Ininya Manjangnya diputar dulu Di ulang garis Ditorong Sudah bisa pake gini Putar lagi Seperti dia gak lost kemana-mana Oke next Ini gue masukin dulu aja Oke ya Masukin dulu Oke Mana masukinnya Ya jadi saya buruk banget lah Buruk banget Yang penting gue tutup lagi aja Oke Kemudian Gue ada lagi Ini udah ya gak salah Nah ini yang cutter guys Paper cutter Ini dulu ya Gampang nih Ini cutting mat Alas potong 45 kayak 30 A3 Tuh Tuh guys Ya seperti ini A3 Lihat tuh motongnya Ada garis-garis Ada ukuran juga Baliknya seperti ini Lu bisa motong dengan berbagai bentuk Tuh ini shape-nya Ya Ini ada bunderannya Pake jakasorong apa gimana Gue gak ngerti ya Gue buka aja ya Gue buka Gue buka Oh Kayak buku guys Gue punya kaca nih Ya Lah Ini gak kepotong Nanti Kalau gue potong ini gimana Coba Oh iya guys Gak kepotong guys Makanya juga nih Tuh ya Ini bahannya kayak karet gitu Ya Tuh Ini tembal seperti ini Dan ini kalau karena cutter Tuh Ini gak kepotong Pansar aja jelas potong Ini gak usah botong kertasnya Tar sini kertasnya potong Jadi dia gak kepotong guys Bisa gitu ya Sudah Ya Tuh Sekali lagi A3 ukurannya Ya Ini kertas A3 Tuh ya kertas A3 seperti ini Oke Joiko Oke next Ini gue sekarang mana nih Tar sini deh Ya next ada Terakhir Oh ini Paper cutter alat potong Ya seperti ini Tuh Ya paper cutter panjangnya 310 cm Oke lo liat ya Nih penggunaannya nih Tuh lo baca sendiri deh Tuh lo baca sendiri tuh Ya udah Oke Buka palang benih Masukkan kertas di bawahnya Tahan Pego Soalnya gitu lah Kalau ganti Oh bisa diganti juga Dengan pisau yang baru Sebentar Sebentar Mengganti pisau baru ke kiri Wah ini guys Disini ada pisaunya bisa diganti Kalau udah tempol guys Gue nganti caranya gimana Ya Include extra blade Oh dapet Oh bisa barunya begini guys Oh tajam kecil guys Ini pisanya guys Ini pisanya nih Tuh Ya Ternyata gak Tuh Nih Tajam kecil guys Misalnya malah kayak segitiga gitu tuh Liat gak Liat gak Liat gak Liat tuh Oke Tuh Ya Ini pisanya ntar dipasang disini guys Oke Nah Nah nih Tuh Ya ini ada begininya Berarti potong saya taruh sini Potong set Potong Bisa potong miring gak sih Tadi gambarnya potong miring tuh guys Set Oh iya Cuman gitu doang guys Kotak pisau Oh pisau nya balikin lu ke atas guys Lu keatasin dulu nih Lu buka Ya kan Gak buka Potong atasnya tutup Misalnya keatasin dulu baru Set Ya kan Cuman ini kayaknya sih cuma satu kertas doang guys Ya dia gak bisa kertas yang lebih tebal Ya gue gak ngerti Mungkin Kok ini ada Gue gak ngerti nih Liat nih Ya Ini kayak keyboard guys Dari gue kayak keyboard Ternyata gak Gak sih kayak keyboard ini gak Tuh Eh Ya gitu lah pokoknya Nih liat tuh Tuh build in quality nya tuh Ya Gitu lagi Liat build in quality nya Bagus guys di bawahnya Ada juga ada kayak perkatnya nih Supaya gak geser-geser Ya tuh Nah ini ada sudutnya 60 45 Gue gak ngerti Maksudnya apa Cuman ya ini Buat kemiringan aja Jadi misalnya lu Nytel miring nih Set Memiringin begini Lu masukin Set Potong Gimana sih motongnya Ini cara motongin miringnya tadi Kertasnya disini Oh Kertasnya Nih 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 Nah gitu lah Pokoknya Kampang gak susah Hehehe Bagus Bagus guys Bagus Yaudah Gak usah lama-lama dari saya Apakah ini semua rekomenet Rekomenet guys Karena ini ATK yang Bermerek Ya Dan Gue sering denger nama Joiko ini Jadi kalau bisa lo minat Nanti bisa cek link Gue belinya di description box Untuk beli ini Harganya berapa Gue rasa sih Dia beli di official store-nya Joiko Pasti ada kan Bisa sih ada lah Kalau toko-toko besar itu Ada official store-nya Jangan lupa like video ini Subscribe channel saya Supaya saya bisa subscribe balik Kita tukar tekanan kontennya Like, comment, share Atau berdoa Sampai ketemu lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax